Pedang langit dan golok naga karya Shin Yung bagian 5. Melihat kejadian luar biasa itu Jiee Ta Ichiam segera bergerak untuk memberi pertolongan. Mendadak ia kaget sendiri sebab tiba-dua saja ia ingat gelaran beracun yang disebar oleh orang dua Hei Si Pei. Melihat akibatnya terhadap Tiang Puk Sam Him dan si Jubah Sulam, Racun itu mestinya hebat luar biasa ia tahu bahwa seputar gedung itu telah dikurung dengan garam beracun sehingga ia sendiri pun tak tahu bagaimana harus meloloskan diri. Ia berdiri diam dan mengasah otak. Sekonyong-konyong ia lihat dua kursi tinggi di kedua samping pintu dan mendadak ia dapat pikiran baik. Buru dua ia membalik kedua kursi itu dan sambil menggaatkan kakinya di kursi ia berjalan seperti orang main jangkungan. Ketiga orang tua masih terus bergulingan di atas tanah sambil mengeluarkan teriakan hebat. Ta Ichiam mengerti bahwa ia sedang berada di tempat yang sangat berbahaya cepat-cepat ia merobek ujung bajunya dan dengan menggunakannya sebagai alat ia menjamret punggung si kakek yang mencekal Tu Leong Tu dan sambil menentengnya ia lari ke jurusan timur secepat duanya. Inilah kejadian yang tak diduga dua oleh orang Hei Si Pang dengan serentak mereka melepaskan sejata rahasia. Tapi Jie Tai Giam yang gerakannya cepat luar biasa dalam sekejap sudah berada di luar jarak senjata rahasia. Orang dua Hei Si Pang tak mau mengerti dan terus mengejar sekeras duanya. Sekonyong dua, Jie Tai Giam melompat tinggi, sedang kedua kakinya menendang kedua kursi itu lantas saja terbang ke belakang dan menghantam beberapa pengejarnya. Mereka berteriak kesakitan dan semua kawannya terpaksa berhenti sejenak untuk melihat keadaan mereka. Dengan menggunakan kesempatan itu sambil mengempos semangat, Jie Tai Giam mempercepat tindakannya dan dalam sekejap ia sudah meninggalkan pengejarnya jauh sekali. Sesudah lari lagi beberapa jauh, ia hanya mendengar suara ombak laut dan suara kejaran musuh sudah tidak terdengar lagi. Bagaimana keadaanmu? Tanyanya. Si kakek tidak menjawab. Ia merintih kesakitan lebih baik cuci badannya yang penuh garam beracun. Pikir Tai Giam. Ia segera membawa orang tua itu ke air yang cetek dan lalu melemparkannya ke air itu, dengan menjaga supaya air laut tidak mengenakan badannya sendiri. Beberapa saat kemudian, kakek itu kelihatan tersadar, tapi belum bisa bangun. Selagi Tai Giam mau mengangsurkan tangan untuk menariknya, tiba dua menyamar gelombang besar yang secara kebetulan, sudah melontarkan badan si tua ke atas pasir. Sekarang kau sudah terlolos dari bahaya dan karena mempunyai urusan panting aku tidak bisa menemani terus, maka di sini saja kita berpisahan. Kata Tai Giam. Sambil menekan pasir dengan kedua tangannya si kakek mengangkat badannya. Kau-kau, mengapa kau tidak merampas golok mustika ini? Tanyanya dengan suara heran. Tai Giam tertawa. Biarpun bagus, golok itu bukan milikku. Jawabnya. Bagaimana aku bisa merampasnya? Si kakek jadi semakin heran. Ia tak percaya dalam dunia ada orang begitu mulia. Kau titik kau, tipu busuk apa yang dijalankan olahmu? Tanyanya. Kau ingin menyiksa aku? Kita sama sekali tidak bermusuhan, bagaimana aku bisa menyiksa kau? Tai Giam balas tanya seraya tersenyum. Malam ini, secara kebetulan kita bertemu dan karena merasa tak tega melihat kau terluka, aku sudah memberi pertolongan. Orang tua itu menggeleng duakan kepalanya. Jiwaku berada dalam tanganmu, kalau kau mau, bunuhlah sekarang. Katanya dengan suara keras. Tapi jika kau turunkan tangan beracun, sesudah mati aku akan jadi setan penasaran dan akan terus mengubar dua kau. Tai Giam tahu otak si tua masih kalang kabut dan ia hanya bersenyum tanpa meladesi. Baru saja ia mau berlalu, mendadak menyambar sebuah gelombang besar, sehingga pakaiannya basah kuyuk dan kakek sendiri mendekam di atas pasir dengan badan gemetaran. Dengan adanya kejadian itu, Tai Giam berubah pikiran. Jika menolong orang, kita harus menolong sampai di akhirnya. Pikirnya kalau aku berlalu, mungkin sekali tidak akan mati di dalam laut. Memikir begitu, ia lantas saja menjambak punggung si kakek itu dan sambil menentengnya, ia berjalan ke arah sebuah bukit. Ia mengawasi keadaan di seputarnya dan melihat sebuah rumah kecil yang bentuknya menyerupai kelenteng. Ia lalu pergi ke situ dan benar saja rumah itu rumah berhala yang di depannya terdapat huruf 2. Hei sindia! Kelenteng malaikat laut. Ia menolak pintu dan mendapat kenyataan bahwa kelenteng yang sangat kecil itu hanya mempunyai sebuah ruangan. Sesudah meletakkan si kakek di atas meja sembahyang, ia mengeluar bahan api, tapi tak dapat menggunakan karena basah. Dalam gelap, ia merabah dua meja sembahyang dan sungguh untung di atas meja terdapat bahan api yang diperlukannya. Ia lalu menyalakan bahan api itu dan menyulut lilin yang tinggal sepotong. Di bawah sinar lilin ia lihat muka si kakek yang berwarna hijau ungu sebagai tanda keracunan hebat. Dengan kaget ia merogos aku dan mengeluarkan sebutir tian sin ketoktan atau pelpemuna racun. Telanlah pel ini! Katanya. Si kakek membuka matanya. Tidak! Katanya dengan suara gusar. Aku lebih suka mati daripada makan pel racunan. Biar bagaimana sabarpun, Jiee Tai Giam naik juga darahnya. Sambil mengerutkan alis, ia berkata dengan suara keras. Kau anggap aku siapa? Walaupun Butong Cithiap bukan orang dua mulia, mereka sedikitnya bukan manusia dua yang gemar mencelakakan sesama manusia. Sebentar pel ini adalah untuk memunahkan racun. Karena kau sudah kena racun hebat, biarpun belum tentu bisa menolong jiwamu, sedikitnya pel ini bisa memperpanjang usiamu selama tiga hari. Paling benar kau menyerahkan Tu Leong Tu kepada He Si Pei dan menukarkannya dengan obat pemunah. Mendadak kakek itu melompat bangun dan berteriak. Tidak. Tidak bisa. Perlu apa golok mustika itu, kalau jiwamu sendiri sudah melayang? Tanya Tai Giam. Jiwaku boleh melayang, tapi Tu Leong Tu mesti tetap jadi milikku. Jawabnya dengan suara pasti seraya menceka golok itu erat dua dan menempelkannya di pipinya dengan sikap sangat menyayang. Jiee Tai Giam jadi heran bukan main. Ia sebenarnya ingin menanya. Apakah faedahan golok tersebut sehingga dicinta sampai begitu? Tapi melihat sorot metu si kakek yang serakah dan ganas, ia jadi merasa muak dan sesudah memutar badan, ia lantas saja berjalan pergi. Tahan. Mau kemana kau? Bentak orang tua itu. Tai Giam tertawa. Kemudian aku mau pergi, bukan urusanmu. Jawabnya sambil berjalan terus. Tapi baru ia berjalan beberapa tindak, mendadak kakek itu menangis keras seperti jeritan binatang yang terluka hebat yang penuh kesakitan dan putus harapan. Tangisan itu telah membangkitkan rasa kesatria Jiee Tai Giam. Ia balik kembali menanya. Mengapa kau menangis? Sesudah mengalami banyak sekali penderitaan, barulah aku memiliki golok mustika ini. Jawabnya. Tapi sekarang aku tahu, dalam sekejap mata, jiwaku akan terpulang ke alam bakar. Sesudah aku mati, perlu apa golok mustika ini? Hektometer. Untuk menyelamatkan jiwamu tak ada jalan lain daripada menyerahkan golok itu kepada HCP untuk ditukar dengan obat pemunah. Kata Jiee Tai Giam. Si kakek menangis menggerung dua. Aku tak tega untuk menyerahkannya. Tak tega untuk menyerahkan. Teriaknya dengan nada penuh keserakahan. Tai Giam merasa geli melihat serakahnya orang tua itu tapi dengan menyaksikan penderitaannya yang sangat hebat. Ia tidak bisa tertawa pula. Seorang ahli silat yang sejati hanya mengandalkan kepandainya untuk mengalahkan musuh dan dalam sepak terjang ia selalu berjalan lurus dan bersedia untuk menolong sesama manusia supaya namanya tetap harum turun-temurun. Golok atau pedang mustika adalah benda dua yang berada di luar badan kita. Kalau mendapatkannya kita tak usah bergirang, sedang kalau kehilangan kita juga boleh tak usah merasa sedih. Maka itu, perlu apa lo oti yang mesti bersedih sampai begitu rupa? Enak saja kau bicara. Bentak si kakek. Apa kau penuh dengan kata dua seperti berikut? Bulim Chie Chun, Potu Chuliang, Haung Leng Tian Hei E Boh Kampo E Chong, yang termulia dalam rimba persilatan golok mustika membunuh naga perintah ia di kolong langit. Tiada manusia yang berani tidak menurut, Jie Tai Giam tertawa. Tentas saja aku pernah mendengarnya. Jawabnya. Di sebelah bawah perkataan itu masih ada dua baris perkataan lain yang berbunyi, Ie Tian Poet Kout, Sui E Ie Cheng Hang. Sepanjang tauku, apa yang dimaksudkan dengan ucapan itu adalah suatu peristiwa yang menggemparkan rimba persilatan pada beberapa puluh tahun berselang dan sama sekali bukan membicarakan golok mustika Chuliang Ie Tian berarti mengandal kepada langit atau Tuhan. Tapi di sini Ie Tian adalah namanya sebatang pedang mustika. Maka itu, Ie Tian Poet Kout, Sui E Ie Cheng Hang, berarti. Ie Tian tidak keluar siapa lagi yang melawan ketajamannya? Kejadian apa yang menggemparkan? Tanya si kakek. Coba kau ceritakan. Peristiwa itu diketahui oleh hampir setiap orang dalam rimba persilatan. Menerangkan Tai Giam. Yang dimaksudkan ialah peristiwa dibunuhnya Kaisar Mongol Hian Chong, oleh Sintiau Tai Hiap Yoko. Mulai dari waktu itu setiap perintah yang dikeluarkan oleh Sintiau Tai Hiap tidak pernah tidak diturut oleh segenap orang dua gagah di kolong langit. Dengan liong, naga, dimaksudkan Kaisar Mongol dan Chuliong berarti membunuh Kaisar Mongol. Apakah kau kira dalam dunia ini benar dua ada naga? Si kakek tertawa dingin. Aku minta tanya. Senjata ada yang biasa digunakan oleh Yotai Hiap? Tanyanya. Tai Giam agak terkejut. Menurut katanya guruku, Yotai Hiap berlengan satu dan ia biasanya tidak menggunakan senjata apapun juga. Jawabnya. Tapi pada hari waktu bertempur melawan Kim Lun Hoan Ong di luar kota Xiangyang, ia menggunakan senjata pedang. Senjata apa yang digunakan Yotai Hiap untuk membinasakan Kaisar Mongol? Tanya pula si kakek. Ia menimpuk Hian Chong dengan sebutir batu dan kejadian ini dilihat oleh semua orang. Jawabnya. Orang tua itu kelihatan girang. Baiklah. Katanya. Menurut katamu sendiri, Yotai Hiap biasa menggunakan saja tangannya atau tempo dua menggunakan pedang. Senjata yang digunakannya sebutir batu. Dengan begitu, dari mana datangnya perkataan potutuliong atau golok mustika membunuh naga? Jietai Giam terperanjat dan untuk beberapa saat ia tak dapat menjawab pertanyaan itu. Ah! Kurasa itu hanya kata dua yang ditemukan seenak duanya saja oleh orang dua rimba persilatan. Jawabnya sesudah selang beberapa saat. Orang tentu tidak bisa mengatakan batu membunuh naga. Kata dua itu tak enak didengarnya. Sekali lagi si kakek tertawa dingin. Alasanmu adalah alasan dibuat dua yang tak ada dasarnya sama sekali. Katanya dengan suara mengejek. Aku mau tanya lagi, apa artinya perkataan Yotai Hiap belajar ilmu silat dari istrinya. Bisa jadi Yohujin bernama Ietian dan mungkin juga perkataan itu dimaksudkan Kwee Tai Hiap yang telah membela kota siang yang mati dua an. Hektometer. Si orang tua mengeluarkan suara hidung. Aku memang sudah duga, kau tak tahu apa artinya perkataan itu. Sekarang kau dengarlah. Tu Leong adalah sebilah golok yaitu golok Tu Leong Tu yang sedang dicekalolahku. Ietian adalah namanya sebatang pedang. Pedang itu dikenal sebagai Ietian Kiam. Makanya perkataan itu berarti begini. Dalam rimba parsilatan, benda yang termulia adalah golok Tu Leong Tu. Segala perintah dari orang yang bisa memiliki golok itu, akan diturut Oyeh segenap orang gagah di kolong langit. Asal saja Ietian Kiam tidak muncul, maka senjata yang terlihai dalam dunia adalah Tu Leong Tu sendiri. Tai Giam separoh percaya separoh tidak. Boleh aku lihat golok itu? Tanyanya. Si kakek memeluk Tu Leong Tu erat dua. Kau kira aku bocah usia tiga tahun? Katanya dengan suara gusar. Jangan kau harap bisa akali aku sesudah kena racun ya sebenarnya tidak bertenaga lagi, tapi setelah menelan pel yang diberikan oleh Jiee Tai Giam sebagian tenaganya pulih kembali dan dapat mengerah gengwekang untuk memeluk golok mustika. Dilain saat sebagai akibat dari pengarahan tenaga dalam itu napasnya tersengal dua. Kalau kau tidak mempermisikan, aku pun tidak ingin memaksa. Kata Tai Giam seraya tertawa. Sekarang sesudah kau memiliki golok mustika Tu Leong, siapakah yang bersedia untuk menurut perintahmu? Apakah karena melihat kau memeluk golok itu aku segera menurut segala kemauanmu? Benar dua menggelikan menurut pendapatku, kau adalah seorang yang baik tapi sebab percaya segala omongan gila pada akhirnya akan mengorbankan jiwamu sendiri. Hai! Malahan sampai dini detik kau masih belum tersadar juga. Bahwa kau tidak bisa memerintah aku adalah suatu bukti bahwa golok itu sebenarnya tidak luar biasa sama sekali. Si kakek bengong dan tidak bisa mengeluarkan sepatah kata. Lo Pe'e! Katanya sesudah berpikir beberapa lama. Sekarang kita mengadakan serupa perjanjian. Kau menolong jiwaku dan aku akan membuka sebagian rahasia dari kebagusannya golok mustika ini. Apa kau mupakat? Jiye Tai Giam tetawa terbahak dua. Lo Leong dengan berkata begitu kau sungguh memandang rendah murid dua butong. Katanya. Menolong manusia yang harus ditolong adalah tugas dari kami semua. Apakah kau kira dalam menolong orang kami mengharapkan pembalasan budi? Kau kena garam beracun, tapi aku sendiri tidak tahu racun apa adanya itu. Maka itulah sebagaimana ku katakan jalan satu-duanya adalah meminta obat pemunah dari Hei Si Pei sendiri. Tak mungkin. Kata si tua sambil menggelengkan kepala. Golok mustika ini telah dicuri dari dalam tangan Hei Si Pei. Mereka sangat membenci aku dan mereka pasti tak akan sudi menolong. Dengan menyerahkan golok itu kepada mereka, segala sakit hati akan menjadi hilang. Kata Tai Giam. Perlu apa mereka mengambil jiwamu? Tapi si kakek tetap menggeleng duakan kepala. Kulihat kau mempunyai kepandayan yang sangat tinggi dan kau pasti bisa mencuri obat pemunah dari Hei Si Pei. Katanya. Pergilah curi obat itu dan tolonglah selembar jiwaku. Aku merasa menyesal tak dapat meluluskan permintaanmu itu. Kata Tai Giam. Pertama, aku sendiri mempunyai urusan penting dan tidak boleh berdiam terlalu lama di tempat ini. Kedua, kau telah mencuri golok orang dan dalam hal ini, gaulah. Mana bisa aku mengambil pihak yang tidak benar? Lootian, lekaslah kau meminta pertolongan pihak Hei Si Pei. Jika terlambat aku khawatir tidak keburu lagi. Melihat Tai Giam memutar badan untuk segera berlalu, si tua buru dua berkata sudahlah, tak apa jika kau tak mau menolong. Tapi aku ingin ajukan sebuah pertanyaan lagi. Pada waktu kau mengangkat tubuhku, apakah akan ada merasakan apa dua yang luar biasa? Benar, aku sendiri merasa sangat heran. Jawabnya. Kau bertubuh kurus dan kecil tapi pada waktu aku mengangkat badanmu aku merasa herat sekali, kira dua ada dua ratus kati. Kau tidak membawa barang berat, tapi mengapa berat badanmu begitu hebat? Orang tua itu segera menaruh Tu Leong Tu di atas tanah dan berkata, Nah, coba sekarang kau angkat lagi badanku. Tai Giam segera mencekal baju si kakek dan mengangkatnya. Benar saja, dengan heran mendapat kenyataan, bahwa berat badan orang tua itu hanya kira dua delapan puluh kati. Betul luar biasa. Katanya. Aku tak nyata, berat gelok itu ada seratus kati lebih. Sambil berkata begitu, perlahan dua ia melepaskan tubuh si kakek di atas tanah. Keanehan golok ini bukan hanya terpihak pada beratnya saja. Kata pula si kakek. Lo te-e, kau si apa, si Jie atau si Tio? Aku si Jie, nama ku Tai Giam, lo tiang bagaimana kau bisa menebak begitu? Si kakek tertawa seraya berkata. Di antara butong Cithiap, Sung Tai Hiap berusia lebih tua daripadamu. In Hiap dan Bohi Hiap baru berusia kira dua dua puluh tahun. Jie Hiap dan Sam Hiap kedua-duanya si Jie. Si Ye Hiap dan Inggo Hiap masing dua si Tio. Dalam rimba persilatan, siapakah yang tidak tahu itu? Lo te-e, kalau begitu kau adalah Jie Sam Hiap. Tak heran jika kau memiliki kepandayan yang begitu lihai. Nama butong Cithiap menggemparkan seluruh dunia persilatan dan kini hari, aku mendapat bukti bahwa nama besar itu benar dua bukan kosong. Walaupun masih berusia muda, Jie Tai Giam sudah kenyang makan asam garam dunia kangou. Ia mengerti bahwa pujian itu mempunyai maksud untuk dapat pertolongannya, sehingga oleh karenanya ia menjadi heki terhadap si kakek yang coba mengumpak dirinya. Bolehkah aku mendapat tahu si dan nama elo o tiang yang? Tanyanya, aku si Teg, namaku Seng. Sahutnya, sahabat dua di wilayah Liao Tong memberi gelar Hei Tong Cheng kepada aku. Hei Tong Cheng adalah semacam burung elang yang terdapat di daerah Liao Tong. Burung itu ganas dan buas dan biasa makan binatang dua kecil. Tai Giam segera merangkap kedua tangannya seraya berkata, Sudah lama sekali aku mendengar nama besar Elo Otiang. Aku merasa sangat beruntung bahwa di hari ini bisa berkenalan dengan Elo Otiang. Sehabis berkata begitu ia dongak mengawasi langit. Teg Seng mengerti bahwa pemuda itu akan segera berangkat pergi. Ia menganggap bahwa untuk menahannya ia harus memancing Tai Giam dengan keuntungan besar. Maka itu, ia lantas saja berkata, Dalam hal ini ada apa dua yang belum dimengerti olehmu? Kata dua haulen dua Tian Hei Hei, boh kampo pang, Pada hakikatnya bukan berarti bahwa perintah orang yang memiliki Tu Leong Tu, Ia akan dituruti dengan begitu saja oleh orang dua gagah dalam rimba persilatan. Bukan arti yang sebenarnya bukan begitu. Ia berdiam sejenak dan kemudian berbisik. J.L.T.E., di dalam golok mustika itu tersimpan kitab rahasia ilmu silat. Ada yang kata Kiu Yang Chin Keng, ada pula yang kata Kiu Im Chin Keng. Asal saja orang bisa mengeluarkan kitab tersebut dan beralih menurut petunjuk duanya, Maka orang itu akan memiliki kepandayan yang sedemikian tinggi, Sehingga semua orang tak akan berani membantah segala perintahnya. Cerita mengenai kedua kitab itu memang pernah didengar oleh J.Y.T.I. Giam dari gurunya. Dulu, pada sebelum Kak Wan Taisu meninggal dunia, guru dua dari Siaulim, Butong dan Gobiye telah memetik beberapa bagian dari Kiu Yang Chin Keng, Tapi kitab itu, sendiri tak diketahui lagi di mana adanya. Mengenai Kiu Im Chin Keng, sudah beberapa tahun orang tidak pernah menyebut dua lagi kitab itu, Sehingga dalam rimba persilatan, orang sangat menyangsika kebenarannya cerita itu. Melihat paras J.Y.T.I. Giam yang penuh rasa tidak percaya Tekseng lantas saja berkata lagi, Sesudah mendapat gelok mustika ini, kami bertiga coba mencairkannya dengan menggunakan api guna mengambil kitab yang tersimpan di dalamnya. Tapi rahasia itu bocor dan sebelum berhasil, orang sudah datang mengganggu. J.Y.L.T.E., sekarang aku ingin minta pertolonganmu untuk mencuri pemuna racun. Sesudah aku sembuh, kita bisa pergi ke tempat yang sepi dan jauh dari manusia untuk mencairan Tzu Hang Tu dan mengambil kitab itu. Dalam beberapa tahun saja, kita berdua sudah bisa menjegoi di kolong langit. J.Y.L.T.E., bagaimana pendapatmu Taigia menggelengkan kepalanya? Hal itu tidak boleh terlalu dipercaya. Katanya, jangankan dalam golok itu memang tidak tersimpan kitab, sedangkan, sekalipun benar ada kitabnya, pada sebelum golok itu menjadi cair kitab tersebut tentu sudah menjadi abu. Golok itu keras luar biasa dan tak dapat dibuka dengan pahat yang bagaimana tajam pun. Kata Tekseng, jalan satunya adalah mencairkannya dengan menggunakan api. Bicara sampai di situ paras J.Y.T.E.G. yang mendadak berubah dan dengan tangannya ia mengebut lilin dua yang lantas padam. Ada orang. Bisiknya. Teksenin yang luakannya masih kalah jauh dari pemuda itu, tak dapat dengar apapun juga. Baru saja ia mau menanya, di sebelah kejauhan mendadak terdengar suara seruan yang saling sambut. Busuh mendatangi. Katanya dengan suara kaget. Mari kita kabur dari belakang kelenteng. Di belakang kelenteng juga sudah ada musuh. Kata Tai Giam. Celaka. Mengeluhi tong ceng. T.L.O.O. Tiang. Kata Tai Giam. Yang datang adalah orang Hei Sipei. Dengan menggunakan kesempatan ini, paling baik kau minta obat pemunah. Aku sendiri tak dapat mencampuri urusanmu dan segala apa terserah atas putusan Lo O Tiong sendiri. Si kakek ketakutan setengah mati dan ia mencekal tangan J.S.M. Hia perat dua. Tidak, tidak, kau tidak boleh meninggalkan aku, tak boleh meninggalkan aku. Katanya dengan suara gemetar dan terputus dua. Tai Giam merasa jari tangan si kakek yang mencekal pergelangan tangannya bagaikan jepitan besi, dingin seperti es. Dengan sekali membalik tangan, ia melepaskan cekalan itu dan berbalik mencengkeram lima jerijinya orang itu. T.S.M. merasa tulang jerijinya seperti mau patah, tapi pada saat itu ia yakin bahwa orang satu-duanya yang bisa menolong jiwanya adalah pemuda itu. Untuk menyerahkan T.L.O.O. yang telah direbutnya dengan mempertaruhkan jiwa, ia sungguh tak rela lebih tak rela daripada memotong dan memberikan sepotong dagingnya sendiri. Maka itu, sekonyong dua ia memeluk Tai Giam dengan tangannya, secara nekat dua-an. Dengan kaget pemuda itu menggoyang punda untuk melepaskan pelukan itu. Tapi mati dua-an si kakek memeluk terus seperti orang kalelap di air. Krek, krek. Demikian terdengar suara berkekreknya tulang. Tai Giam mengerti bahwa jika ia mengerahkan lewekang lagi, tulang kedua lengan tekseng akan lantas menjadi patah. Hatinya tak tega dan ia tidak mengeluarkan lagi tenaga dalamnya. Lepas. Bentaknya. Sesaat itu, suara tindakan kaki sudah tiba di luar kelenteng disusul dengan suara gedebrukan dan pintu terpental karena ditendang orang Tai Giam terkesiap. Orang ini bukan lawan enteng. Pikirnya. Hampir berbareng ia mengendus bau amis dan di dalam kegelapan serupa benda dilontarkan ke dalam. Dengan sekali menggoyang badan, seperti seekor cacing ia meloloskan diri dari pelukan tekseng dan dengan kecepatan luar biasa, sebelum benda itu atau senjata rahasia membantam, ia sudah melompat ke belakang patung malaikat laut. Hampir berbareng. Ia dengar teriakan si kakek yang lantas roboh bergulingan di lantai, sedang senjata rahasia itu masih terus dilepaskan tak henti duanya. Semakin lama bawa amis jadi semakin hebat seolah dua ratusan ikan busuk dilemparkan ke dalam kelenteng itu. Tek seng yang sudah bisa bangun kembali, melompat ke sana sini dengan tindakan limbung seperti orang mabuk tapi karena ruangan itu sangat sempit dan juga sebab keadaannya memang sudah payah, maka beruntun senjata dua rahasia itu mengenakan badannya dengan jitu. Sesudah mendengar suara menyambarnya, Tai Giam berkata dalam hatinya, senjata apa itu pasir beracun? Kalau pasir beracun, bagaimana tekseng bisa mempertahankan diri begitu lama? Dilain saat ia mendusin. Ah, tak salah. Garam beracun dari Hei Si Pei. Pikirnya. Walaupun kepandaian tinggi, tapi karena garam menyambar terus-menerus mama mana ia berani menerjang keluar. Sementara itu di atap kelenteng kembali terdengar suara keras dan atap itu lantas saja berlubang disusul dengan turunnya garam dari lubang tersebut. Sampai di situ Jiee Tai Giam yang bernyali besar keder juga hatinya. Celaka. Tak dinyana aku harus membuang jiwa di tempat ini ia mengeluh. Ia ingat kejadian pada waktu si jubah sulam dan tiang peksem him kena garam beracun. Ketika kakek itu, sudah tak usah dikatakan lagi, tapi malahan si jubah sulam yang berkepandaian tinggi masih tak tahan menghadapi garam itu. Ia merasa dadanya menyesak dan hampir dua muntah karena bau amis itu dan ia yakin bahwa dalam tempo cepat ia tak akan bisa terlolos lagi dari racun yang menyambar dari depan dan turun dari atas. Seperti hujan grimis dalam bingungnya ia menghantam punggung patung yang lantas saja berlubang besar, melihat begitu hatinya girang dan buru dua masuk ke dalam perut patung. Dengan adanya aling dua itu garam itu tak bisa mencelakakan dirinya lagi. Karena bekerjanya racun garam agak lambat, maka meskipun tekseng berteriak kesakitan ia masih bergulingan sementara itu karena merasa jerih akan kepandaian dietai giam orang 2HCP belum berani menerjang masuk dan masih terus menimpuk dengan senjata rahasia mereka untuk menunggu sampai tak berdayanya kedua musuh itu. Menurut kebiasaan senjata rahasia beracun yang dikenal dalam dunia Kang Ou, seperti jarum emas, pasir besi dan sebagainya, mencelakakan manusia sesudah senjata itu menancap di tubuh dan racunnya masuk ke jalanan darah. Tapi bekerjanya racun HCP sedikit berbeda. Sesudah garam itu menempel di kulit, racunnya masuk ke dalam badan manusia dengan perlahan dua sampai si korban binasa, jiee tai giam mengerti bahwa dengan bersembunyi di dalam perut patung, ia tak akan bisa menghentikan serangan HCP. Tapi karena tak ada jalan yang lebih baik, ia harus menunggu sampai tumpukan garam itu meredah dan barulah coba menerjang keluar dari lubang asap. Ia segera mengeluarkan pelpemunah racun yang lalu ditelannya dan kemudian memusatkin semangat seraya menjalankan pernapasannya. Beberapa saat kemudian dadanya yang menyesak jadi lega kembali. Sementara itu, orang dua HCP yang berada di luar kelenteng berdamai dengan suara perlahan. Tak ada suaranya lagi mungkin mereka sudah pingsan. Kata yang satu. Tunggulah sebentar. Pemuda itu lihai sekali kita tidak boleh tergesa dua. Kata yang lain. Sekali ini kita mendapat hasil besar dan to'ako pasti akan memberi hadiah yang besar juga. Kata orang ketiga. Tiba dua terdengar bentakan keras. Hei! Lebih baik kamu menakluk supaya jangan membuang jiwa secara cuma dua. Bentakan itu disusul dengan teriakan komando dan beberapa belas orang lantas saja menerjang masuk. Mereka semua sudah memakai obat pemunah sehingga tak takuti lagi garam beracun. Dengan Heng Si Pei aku tidak mempunyai ganjelan apapun juga, sedang kedatanganku disini juga bukan untuk merebut Toh Leong Tu. Sekarang paling benar aku munculkan diri dan coba mendamaikan mereka. Tapi di lain saat ia mendapat pikiran lain. Tidak bisa, tidak bisa aku berbuat begitu. Pikirnya, Butong Pei adalah sebuah partai besar yang namanya menggetarkan rimba persilatan. Jika aku keluar dan coba bicara baik dua dengan mereka, artinya seperti juga aku menekuk lutut dan sikapku ini sangat memalukan guruku selagi ia bersangsi, di tempat yang jauh memdadak terdengar serupa seruan. Seruan itu halus bagaikan benang sutra tapi tajam, dan menusuk kuping, sehingga orang yang mendengarnya berdebar dua hatinya. Di lain saat seruan itu sudah terdengar di depan kelenteng, sehingga bukan main kagetnya Tai Giam karena kecepatan yang sungguh luar biasa. Pertama kali, seruan itu terdengar di tempat yang jaraknya beberapa ali dan di lain detik sudah tiba di depan pintu. Dalam dunia ini kecuali beberapa macam burung yang terbangnya luar biasa cepat, baik manusia maupun binatang tak akan mempunyai kecepatan yang begitu hebat. Lebih aneh didengar dari suaranya seruan manusia. Hampir berbareng dengan berhentinya seruan itu, Tekseng mengeluarkan teriakan ketakutan. Kau, kau juga mau itu liong, poh biye. Peh biye berarti alis putih. Mendadak di luar kelenteng terjadi perubahan luar biasa. Puluhan orang heisi pei tiba dua bungkam mulutnya. Keadaan sunyi senyap seolah dua puluhan manusia itu berubah menjadi batu. Mereka seperti juga melihat sesuatu yang sangat menakuti sehingga bahwa takutnya, tak dapat mereka mengeluarkan suara lagi. Beberapa saat kemudian kesunyian itu dipecahkan dengan suara beruk. Dan salah seorang roboh terguling. Robohnya orang itu disusuri dengan teriakan yang gemetar. Poh biye. Lari awyo lari. Teriakan itu putus di tengah jalan. Mungkin sekali orang yang berteriak tak bisa meneruskan teriakannya dan kawan duanya tak kuat lari lagi, sebab sesuatu yang ditakuti sudah masuk ke dalam kelenteng. Jiee tai giam heran tak kepalang. Apa itu pah biye? Tanyanya di dalam hati. Apa binatang buas atau manusia yang lihai luar biasa, sehingga semua orang ketakutan begitu rupa. Sekonyong dua terdengar suara seorang. Kau ko pemimpin agama tanya kamu, di mana adanya tu liong tu. Lekas keluarkan. Kau ko berhasil mulai dan akan mengampuni kamu semua. Suara itu manis dan lemah lembut, tapi mengandung keangkeran. Dia, dia yang curi. Demikian terdengar jawaban seorang hei si pei. Kami datang kemari justru untuk coba merebut pulang kau kyo, kau ko. Eh, mana golok mustika itu? Tanya suara yang manis itu. Tai giam tau, orang itu menanya tek seng, tapi kakek itu tidak menjawab. Di lain saat terdengar robohnya sesosok tubuh. Celaka. Tek seng dibinasakan. Pikir tai giam. Ia yakin, bahwa dengan seorang diri, ia bukan tandingan musuh. Tapi sesudah mencampuri urusan ini, ia merasa malu untuk bersembunyi terus. Mundur dada waktu berbahaya, bukan perbuatan seorang lelaki. Katanya di dalam hati. Baru saja ia mau melompat keluar, mendadak terdengar suara yang dingin. Dia sudah mati karena ketakutan. Geledah badannya. Lain dua tai giam terkesiap. Mati sebab ketakutan. Tanya dalam hati. Sementara itu sudah terdengar suara di rebahnya pakaian dan dibolak-baliknya badan manusia. Melaporkan kepada kau kyo, bahwa di badan orang ini tidak terdapat apapun juga. Kata orang yang suaranya lemah lembut. Perkataan orang itu disusul dengan suara pemimpin Hei Si Pei yang berkata dengan suara gemetar. Kau kyo, terang dia yang mencuri. Kami tak berani berdusta. Ia bicara dengan ketakutan sangat hebat, seperti juga nyalinya hancur, sehingga bulu Roma Jiee tai giam bangun semua. Benar dua heran. Katanya di dalam hati. Golok mustika itu memang dicekel tek seng. Kemana perginya? Kamu mengatakan bahwa golok inustika itu dicuri olehnya, tapi mengapa tak kedapatan? Tanya pula orang yang suaranya manis. Tak salah lagi kamulah yang menyembunyikannya. Begini saja. Siapa yang bicara terus terang, dialah yang diampuni jiwanya. Di antara kamu hanya seorang yang boleh hidup terus. Siapa yang bicara lebih dosa tu, dialah yang dapat pengampunan. Keadaan sunyi senyap dan beberapa saat kemudian, barulah si pemimpin Hei Si Pei berkata. Dengan sejujurnya kami melaporkan kepada kau cu, bahwa kami tidak tahu menahu tentang hilangnya golok mustika itu. Tapi kami berjanji akan berusaha untuk menyelidiki sampai seterang. Duanya kau cu itu tidak menjawab ia hanya mengeluarkan suara di hidung. Orang yang suaranya manja berkata lagi. Siapa yang bicara terus terang, dialah yang boleh hidup terus. Keadaan kembali sunyi senyap. Tiba dua, kesunyian yang menakuti itu dipecahkan oleh teriakan seorang. Dengan sebetulnya duanya kami sedang mencari golok mustika itu, yang mendadak menghilang secara luar biasa. Jika kau tetap tidak percaya, daripada mati konyol, lebih baik kami melawan mati duaan sampai di mana kepandaian pehbie kau. Suara itu berhenti di tengah jalan dan keadaan kembali sunyi senyap. Rupanya dia sudah binasa dengan begitu saja. Tadi seorang lelaki yaak berusia kira 30 tahun telah menolong kakek itu. Menerangkan Hei Si Pei. Dia menemiliki ilmu mengentengkan badan yang sangat tinggi. Entah kemana perginya sekarang. Golok mustika itu pasti dibawa lari olehnya. Kau cu itu kembali mengeluarkan suara di hidung dan kemudian berkata dengan suara dingin. Ampuni jiwa orang ini. Hampir berbareng terdengar kesiuran angin dan ia sudah keluar dari pintu kelenteng. Tiba dua terdengar pula suara, nyaring di tempat yang jauhnya belasan tombak. Jiee Tai Giam tak bisa menahan sabar lagi seraya melompat keluar dari perut patung. Ia berteriak aku berada di sini jangan celakakan orang. Tapi keadaan lagi dua sunyi senyap. Tai Giam mengawasi di sekitarnya dan ia lihat semua orang berdiri seperti patung. Ia heran bukan main dan buru dua menyulut lilin di atas meja sembahyang. Mendadak ia mengeluarkan seruan tertahan karena 20 lebih anggota Hei Si Pei berdiri tegak tanpa bergerak. Seperti juga tertotok. Jalanan darahnya sedang muka mereka mengunjuk rasa takut yang sangat kebar dengan nyalinya yang besar dan pengalamannya yang luas taurung jantung Tai Giam memukul keras. Bagaimana kah lihainya kau kau bah dia kau et? Tanyanya di dalam hati. Orang dua Hei Si Pei bukan sembelarang orang tapi mengapa bertemu dengan kau kyo? Mereka ketakutan sampai begini rupa ia mengangsurkan tangannya dengan niatan menotok jalanan darah Hoa Kei Hiat dari salah seorang itu untuk membuka jalanan darahnya yang tertutup. Tapi lagi dua ia kaget jerijinya menotok jalanan darah yang sudah mebekuk dan orang itu tetap tidak bergerak setelah memeriksa pernafasannya baru. Dia tahu dia sudah binasa. Kecuali seorang semua anggota Hei Si Pei sudah binasa sebab totokan perjalanan darah yang membinasakan orang yang masih hidup itu yaitu orang yang bicara paling belakang sebab dilantas dengan napas tersengal dua. Rasa heran dan kagetnya Tai Giam Sukar dilukiskan benar ia tak mengerti bagaimana dalam sekejap mata kau kau itu bisa membinasakan 20 orang lebih yang berkepandaian tinggi. Sambil mengangkat tubuh orang itu ia bertanya, Agama apa pelah biaya kau? Siapa kau 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 itu? Orang itu tidak menjawab pertanyaannya yang diulangi beberapa kali dia hanya mengawasi dengan metemembelalak. Tai Giam memegang nadinya dan ternyata aliran darah orang itu sudah kalang kabut sebagai tanda bahwa beberapa uratnya telah diputuskan sehingga ia menjadi gagu dan terganggu otaknya. Darah Jietai Giam lantas saja meluap. Apa itu poh biaya kau? Mengapa dia begitu kejam? Tanyanya di dalam hati dengan penuh kegusaran. Tapi ia tabu bahwa ia bukan tandingan orang itu. Sesaat itu juga, ia sudah menghitung dua tindakan yang akan diambilnya. Ia ingin segera berangkat ke Butong San untuk melaporkan kejadian itu dan menanyakan asal-usul poh biaya kau kepada gurunya. Ia berniat mengajak semua saudara seperguruannya untuk menyatroni manusia yang dinamakan peh biaya kau cu. Ia menganggap bahwa walaupun kau cu itu lihai luar biasa Butong Chi tiap masih dapat menandinginya. Melihat gelaram beracun yang tersebar di seputar kelenteng itu, ia menghela nafas panjang. Orang dua H.C.P. juga bukan manusia baik dua, sehingga kebinasaannya yang begitu rupa mungkin ada pantasnya juga. Katanya di dalam kelenteng sangat tak pantas dan orang bisa celaka, jika kebetulan datang di sini. Memikir begitu ia segera mengambil golok dan menggali satu lubang besar di dalam kebon sayur. Sesudah itu, dengan hati dua ia mengangkat mayat dua itu yang lalu memasukkan ke dalam lubang. Sesudah memindahkan belasan mayat, tiba dua ia terkejut, karena mayat itu berat luar biasa, sedangkan badannya hanya berukuran sedang. Ia segera memeriksa dan ternyata, dari pundak terus ke punggung mayat itu terdapat luka besar yang sangat panjang. Begitu ia merabat tangannya menyentuh benda yang keras dingin dan setelah ditarik keluar benda itu bukan lain daripada Tzu Leong Tzu yang diperebuti. Secara kasar ia segera menebak apa yang sudah terjadi. Rupanya, begitu melihat pahibia kau cu, Hei Tong Ceng Tek Seng hancur nyalinya dan ia mati ketakutan. Pada waktu menghembuskan napasnya yang penghabisan golok itu terlepas dari cekalan fa dan jatuh di punggung orang itu. Karena berat dan tajam Tzu Leong Tzu Amblas di badan orang itu. Maka itu tidaklah heran jika pada waktu menggeledah semua orang, kaki tangan kau ku tidak bisa mendapatkan apapun juga. Kalau dalam hati Jiei Tai Giam tidak muncul rasa kasihan mungkin sekali golok mustika yang menggemparkan itu, akan hilang dari dunia persilatan. Golok ini adalah mustika dalam rimba persilatan. Kata Tai Giam dan dalam hatinya akan tetapi, menurut pendapatku, senjata ini bukan senjata yang mujur. Hei Tong Ceng Tek Seng dan peluhan orang Hei Si Pei binasa karena gara dua Tzu Leong Tzu. Sekarang paling benar aku mempersembahkan senjata ini kepada Suhau untuk meminta keputusan. Sesudah selesai menguburkan semua mayat itu, karena khawatir garam beracun mencelakakan rakyat, ia segera mencari cabang dua kering yang lalu disulut untuk membakar kelenteng tersebut. Di bawah sinar api itu ia lalu meneliti golok mustika itu yang ternyata berwarna hitam bukan besi dan juga bukan emas, entah dibuat dari logam apa. Dari gagang sampai badannya samar dua terlihat garisan dua yang berwarna biru. Dengan metuk kepala sendiri, ia telah menyaksikan dibakarnya golok itu, tapi sungguh aneh, golok tersebut tidak rusak sedikitpun. Bagaimana orang bisa menggunakan golok yang begini berat? Tanyanya di dalam hati. Dulu, Cheng Leong yang go atu dari Kuan Ong, ya, yang mempunyai tenaga malaikat, hanya delipan puluh satu kati beratnya. Kuan Ong, ya, Kuan Kong dari jaman Samkok. Ia segera memasukkan golok itu ke dalam buntalannya dan kemudian berkata dengan suara perlahan di depan kuburan Tek Seng. Komatek L. O. O. Tiang, bukan mau serakai golok ini. Tapi karena Tuleong itu senjata luar biasa, maka jika jatuh ke tangan manusia jahat, bencananya bukan kecil. Aku ingin menyerahkannya kepada suhu, seorang adil yang berhati mulia, yang tentu akan bisa membereskan persoalan golok ini sebaiknya. Sesudah berkata begitu, ia lalu menggendong buntalannya dan meneruskan perjalanan ke jurusan utara. Sesudah berjalan kurang lebih setengah jam tibalah ia di tepi sungai. Ketika itu ribuan bintang yang sinarnya sudah suam masih berkelip-kelip di atas sungai. Ia mengawasi keberbagai jurusan tapi tak terlihat sebuah perahu pun. Ia lalu berjalan di sepanjang gili dua dan kira dua semakanan nasi, ia lihat sinar lampu dari sebuan perahu penangkap ikan yang terpisah kira dua belasan tombak dari tepi sungai. Tau aku penangkap ikan. Teriaknya. Tolong seberangkan aku. Karena perahu ikan itu terpisah terlalu jauh si penangkap ikan rupanya tidak mendengar teriakannya. Tai Giam segera mengempos semangat dan berteriak lagi. Terikan itu yang disertai dengan lewekang yang sudah dilatih kira dua-dua puluh tahun nyaring dan sangat tajam. Beberapa saat kemudian dari aliran sebelah atas muncul sebuah perahu kecil yang menggunakan layar dan yang perlahan dua menempel di tepi sungai. Apa tuan mau menyeberang? Tanya si jurumudi. Benar, aku ingin minta pertolongan toaku untuk menyeberangkan aku. Jawabnya dengan girang. Sekali menyeberang ongkosnya satu tahil perat. Kata pula jurumudi itu. Permintaan itu sebenarnya terlalu mahal tapi sebab ingin buru dua, Tai Giam tak kerewel lagi. Baiklah. Katanya seraya melompat turun ke dalam perahu yang melesak ke dalam air. Tuan, bawa apa kau? Mengapa begitu berat? Tanya jurumudi itu dengan perasaan heran. Jie Tai Giam segera mengangsurkan sepotong perak dan menjawab sambil tertawa. Tak apa dua. Badanku berat. Ayohlah si jurumudi kelihatannya bercuriga dan berulang kali melirik buntalan Tai Giam. Sesaat kemudian, dengan menuruti aliran air, perahu itu belayar dengan mengambil arah timur laut. Sesudah melalui satu li lebih tiba dua terdengar suara gemuruh. Juru mudi, apa mau turun hujan? Tanya Tai Giam. Bukan. Jawabnya seraya tertawa. Guru itu suara air pasang sungai Chiantongkeng. Dengan mengikuti aliran air pasang dalam sekejap kita bisa sampai di lain tepi. Tai Giam mengawasi ke arah suara itu. Jauh dua ia lihat sehelai garis putih yang mendatangi dengan bergulung dua. Suara itu kian lama kian menghebat dan gelombang juga jadi makin besar. Baru sekarang ku tahu, bahwa di antara langit dan bumi terdapat pemandangan yang seangker ini. Katanya di dalam Itati. Tidak cuma dua aku membuat perjalanan ini. Di lain saat, ombak sungai sudah tiba dan mendorong perahu dengan kekuatan luar biasa. Selagi memandang dengan penuh perhatian sekonyong Tai Giam mengeluarkan seruan tertahan, karena di puncak ombak terlihat sebuah perahu yang menerjang ke depan menurut gerakan ombak itu. Apa yang luar biasa ialah pada layar putih dari perahu itu terdapat lukisan yang merupakan sebuah tangan berwarna merah dengan lima jeriji yang terpentang lebar. Karena memiliki metu yang sangat tajam, biarpun di dalam kegelapan, dalam jarak puluhan tombak ia sudah bisa lihat tangan berdarah itu. Si juru mudi sendiri baru bisa melihatnya sesudah perahu itu datang terlebih dekat. Mendadak ia mengeluarkan teriakan ketakutan. Hiat ciu hoan, hiat ciu hoan perahu layar tangan berdarah. Apa itu hiat ciu hoan? Tanya Tai Giam. Sebaliknya dari menjawab ia menerjun ke dalam air. Tai Giam terperanjat dengan gelombang yang sebaar itu biarpun pandai berenang, orang tak akan bisa bertahan lama di dalam air. Buru dua ia mengambil sebat tanggal layang lalu disodor ke air tapi juru mudi itu menggoyangkan tangan dengan paras muka ketakutan dan dilain saat ia masuk ke dalam gelombang untuk tidak keluar lagi. Tanpa juru mudi begitu terpukul lombak, perahu itu lantas saja terputar. Cepat dua Tai Giam pergi ke belakang perahu untuk memegang kemudi pada saat itulah mendadak terdengar suara dak. Dan perahu hiat ciu hoan membentur perahunya Tai Giam karena kepala hiat ciu hoan dilapis mesi begitu terbentur. Perahu Tai Giam lantas saja bocor dan air menerobos masuk. Bukan main gusarnya Tai Giam. Perahu siapa yang begitu kurang ajar? Bentaknya dengan suara keras. Melihat perahunya sudah hampir tenggelam, dengan sekali menotong ujung kaki, ia melompat ke atas kepala perahu hiat ciu hoan. Pada yang bersamaan satu ombak besar menerjang, sehingga hiat ciu hoan terbang. Ke atas, setombak lebih tingginya. Kejadian itu terjadi pada sesaat badan Tai Giam berada di tengah udara sehingga perhitungannya meleset semua dan ia melayang jatuh ke dalam air. Pada detik yang sangat genting sambil mengempos semangatnya ia menggoyang kedua pandaknya dan dengan menggunakan gerakan T.E.M.C yang tiba dua tubuhnya meleset ke atas lagi setombak lebih dan kedua kakinya hingga di atas kepala perahu hiat ciu hoan. Ada orang tercebur di air. Lekas tolong! Teriak Tai Giam. Ia mengelangi teriakannya beberapa kali. Tapi tidak mendapat jawaban. Dengan mendongkol ia menolak pintu gubuk perahu tapi pintu itu yang terbuat dari besi, tidak bergeming. Seraya menggerakkan lewekang di kedua lengannya ia mendorong sambil membentak keras. Pintu belum terbuka tapi sudah berlobang karena menghubungkan gubuk dan pintu telah putus dan jatuh dengan mengeluarkan suara berkerincingan. Tiba dua di dalam gubuk terdengar suara orang T.E.M.C yang dan Tin San Chiang, pukulan menggetarkan gunung, yang tersohor dari Butong Pei sungguh bukan pujian kosong. Ji Sam Hiap serahkan Tu Leong Tu yang berada dalam buntalanmu dan kami akan mengantarkan kau menyeberang sungai. Suara yang lemah lembut itu bukan lain daripada suara kaki tangan Peh Bia Kau Kau yang pernah didengarnya di kelenteng Hei Sin Biu. Sekarang baru ia tahu bahwa perahu Hiya Chi Ho Sen adalah milik Peh Bia Kau Kau sehingga tidak heran si jurumu dijadi ketakutan setengah mati. Tapi ia tak mengerti bagaimana orang itu tahu namanya dan beradanya Tu Leong Tu di dalam tangannya. Sebelum ia menanya orang itu sudah berkata lagi. Ji Sam Hiap mungkin kau merasa heran mengapa kami tahu si dan namamu bukankah begitu tapi sebenarnya kau tak usah heran kecuali ahli silam. Bilat Butong Pei dalam dunia ini siapa lagi yang memiliki lompatan T.E. Incheong dan Pululantin San Chiang? Tiga hari sebelum Ji Sam Hiap menginjak wilayah Chiat Keng kami sudah mendapat tuarta. Hanya sayang kami tidak keburu menyambut dari tempat jauh. Tai Giam tak tahu bagaimana harus menjawab perkataan orang itu tapi mengingat si jurumudi yang tercebur di dalam air ya lantas saja berkata. Hal lain dapat ditunda paling dulu kita harus menolong jiwanya jurimudi itu. Orang itu tertawa terbahak. Dua. Ji Sam Hiap hatimu terlalu mulia katanya. Juragan perahu itu mempunyai satu gelaran yang sangat bagus yaitu Sao Chai Sae Kui Yee, setan air yang menagih hutang, di sungai Chiang Tong Keng entah berapa banyak jiwa melayang di dalam tangannya. Ji Sam Hiap adalah seorang yang berhati sangat mulia. Tapi setan air itu sebenarnya sudah mengincar buntalanmu dan ingin menagih hutang dari penitisan yang lain. Haha. Tai Giam sendiri sebelumnya sudah menaruh curiga, karena lihatlah hat jurumudi itu yang seperti lagak bangsat. Sekarang ia mendapat kenyataan, bahwa kecurigaannya sangat beralasan. Bolehkah aku mendapat tahu si dan nama tuan yang besar dan apa boleh aku bertemu muka denganmu? Tanya Tai Giam. Antara Pah Bia Kau dan Partai Tuan sama sekali tidak mendapat tali persahatan atau permusuhan. Jawabnya. Maka itu menurut pendapatku, lebih baik kita tak usah bertemu muka. Ji Sam Hiap taruh saja Tu Leong tu di kepala perahu dan kami akan menyeberangkan kau ke tepi. Mendengar perkataan itu, darah Tai Giam lantas saja naik. Apakah Tu Leong milik Pah Bia Kau? Tanyanya dengan suara kaku. Bukan. Jawabnya. Tapi golok itu adalah senjata termulia dalam merimba persilatan, maka dapatlah dimengerti jika setiap ahli silat sangat ingin memilikinya. Kalau begitu, dengan sangat menyesal aku tak bisa meluluskan permintaanmu. Kata Tai Giam. Golok ini sudah jatuh ke dalam tanganku dan aku merasa berkewajiban Uniuk menyerahkan kepada guruku, supaya ia bisa memberi keputusan. Aku masih berusia muda dan tak dapat mengambil keputusan apa-apa. Orang itu kembali bicara, tapi suaranya sehalus bunyi ngemuk, sehingga Tai Giam tak dapat menangkapnya. Apa kau kata? Tanyanya sambil maju beberapa tindak. Sesaat itu, gelombang besar kembali menghantam, sehingga perahu layar itu terbang. Ke atas dan terombang ambing di tengah dua ombak. Mendadak Jiee Tai Giam merasa sakit gatal di dada dan pahanya, seperti digigit nyamuk. Waktu itu adalah permulaan musim semi dan biasanya tidak ada nyamuk. Tapi ia tidak menghiraukan dan lalu menepuk beberapa kali di tempat yang gatal. Untuk merebut sebilah golok, Toh Diekau telah membinasakan tidak sedikit manusia. Katanya dengan suara nyaring. Di klenteng Hei Sin Dio saja, beberapa puluh orang telah melayang jiwanya. Menurut pendapatku, tanganmu agak terlalu kejam. Kau salah. Membunuh orang itu. Dalam menurunkan tangan, Peh Diekau selalu membuat perbedaan. Terhadap orang jahat, kami turunkan tangan yang berat. Sedang terhadap orang baik, kami turunkan tangan enteng. Jia Sem Hiap, namamu yang mulia telah menggetarkan dunia Kangou dan kami tentu tidak akan mengambil jiwamu. Jika kau menyerahkan Tu Leong Tu, kami akan segera memberikan obat pemunah jarum Bun Siye Chiam kepadamu. Bun Siye Chiam jarum kumis nyamuk. Mendengar kata dua. Bun Siye Chiam. Tai Giam terperanjat. Buru dua ia merabah dada, di bagian yang bekas digigit nyamuk. Ia merasa gatal dua belas, tiada bedanya seperti akibat gigitan nyamuk. Tapi sesudah memikir sejenak, ia mengerti, bahwa rasa gatal itu tak mungkin akibat gigitan nyamuk, karena pada waktu itu adalah musim semi, apapula jika diingat, bahwa ia sedang berada di atas sungai. Dari mana datangnya nyamuk? Mendadak ia mendusin. Aha. Kalau begitu, ia sengaja bicara perlukan untuk memancing supaya aku datang terlebih dekat, agar ia bisa menimpuk dengan senjata rahasianya yang sangat halus. Katanya didadalam hati. Mengingat ketakutannya tek sengorang dua HCP dan si juragan perahu, maka boleh dipastikan, racun itu hebat luar biasa. Maka itu, jalan yang terbaik adalah menangkap dan memaksanya untuk mengeluarkan obat pemunah. Memikir begitu, sambil mementak keras, ia melompat ke dalam gubuk perahu itu. Sebelum kedua kakinya hinggap di papan perahu, angin yang sangat tajam menyambar mukanya dan dalam gusarnya, ia pun segera menghantam dengan sekuat tenaga. Begitu kedua tangan kebentroh, kedua lawan itu tegpental ke belakang dengan berbareng Jietai Giam sendiri terdorong keluar, tapi sukar, ia tak sampai roboh terguling hanya telapak tangannya dirasakan sakit sekali. Ia mengerti bahwa musuh telah menyembunyikan senjata dalam tangannya sebab pada waktu kedua telapak tangan beradu ia merasa tujuh batang jarum atau paku, menancap di telapak tangannya. Dalam segebrakan itu ia sudah tahu bahwa tenaga lawan kira dua setanding dengan tenaganya sendiri. Racun Ciyang Simcit Seng Tengku hebat luar biasa. Demikian terdengar suara orang itu luakang jasem hiap sungguh liahai dan aku merasa takluk. Ciyang Simcit Seng Teng, paku tujuh bintang, yang ditaruh di telapak tangan. Jietai Giam yang sabar sekarang menjadi kalapis merabah buntalannya dan lalu mencabut tu liong tu. Sambil mencekal gagang golok dengan kedua lengan ia membacok. Terang. Pintu besi itu terbelah dua melihat tajamnya golok itu semangatnya terbangun dan ia lalu membacok kalang kabut sehingga gubuk itu yang terbuat daripada besi lantas menjadi hancur dan lembaran dua besi jatuh ke dalam air. Orang yang berada di dalam gubuk tak dapat menyembunyikan dirinya lagi. Ia lalu melompat ke belakang perahu seraya menbentakka sudah kena dua macam racun, mau apa kau banyak lagak. Jietai Giam yang sudah mati gelap tidak menghiraukannya dan terus menerjang sampai memutar golok. Melihat serangan kalap itu buru dua orang itu menangkis dengan sebuah jangkar. Terang. Jangkar itu juga terbelah dua dengan hati mencelosia melompat ke samping dan berteriak. Hei! Kau lebih sayang jiwa atau lebih sayang golok? Pai Giam berhenti menyerang. Baiklah. Katanya. Serahkan obat pemunah aku akan menyerahkan golok ini kepadamu. Sesaat itu merasa pahanya semakin gatal dan sakit sebagai tanda bahwa racun sudah mulai bekerja. Mengingat bahwa Tu Leong Tu telah didapatinya secara kebetulan dan sebab ia memang tak ingin memiliki harta benda orang lain maka hilang-hilangnya golok itu juga tidak dirasakan berat olehnya. Di lain saat, ia sudah melemparkan Tu Leong Tu di atas papan perahu. Orang itu kegirangan dan buru dua menjemputnya, akan kemudian mengusap dua badan golok itu dengan sikap yang sangat menyayang. Ia berdiri dengan membelakangi rembulan, sehingga Tai Giam tak dapat lihat nyata mukanya. Tapi dalam perhatiannya kepada golok itu, ia rupanya lupakan janjinya untuk memberikan obat pemunah. Lewat beberapa saat, rasa sakit dan gatal di dada dan pahat Tai Giam makin menghebat. Eh, mana obat? Tanyanya. Orang itu tertawa berkakakan seperti juga mendengar cerita lucu. Tentu saja Tai Giam jadi gusar seka, i. Hei, aku minta obat yang dijanjikan olehmu. Bentaknya. Ada apa lucunya? Orang itu menuding muka Tai Giam dan berkata seraya tertawa. Hihihi. Kau sungguh tolol. Sebelum aku mengeluarkan obat, kau sudah lebih menyerahkan golok? Perkataan seorang laki dua seperti juga larinya seekor kuda. Kata Tai Giam dengan amarah mi luap dua. Kita sudah berjanji untuk menukar golok dengan obat, apa kau lupa? Orang itu tertawa lagi. Dengan golok dalam tanganmu, aku masih jerih juga. Katanya dengan suara mengejek. Adat kata kau tidak bisa menangkan aku, kau masih dapat melemparkan golok itu ke dalam sungai dan belum tentu aku bisa mencarinya. Tapi sekarang, sesudah golok ini berada dalam tanganku, apakah kau masih mengharapkan obat pemunahan? Perkataan itu seolah dua air dingin yang mengguyur kepala Tai Giam. Mimpi pun ia tidak pernah mimpi, bahwa orang itu bisa berlaku begitu licik. Ia ingat, bahwa Butong Pei tak mempunyai permusuhan apapun jugs dengan pehbiay kau, sedang orang itu pun memiliki kepandaian tinggi, sehingga kedudukannya pasti bukan kedudukan rendah. Tapi mengapa ia menjilat lagi ludah yang sudah dibuang? Jia Sam Hiap. Orang itu berkata pula. Ada satu hal yang harus diterangkan kepadamu. Racun dari Bun Siai Chia masih tidak begitu hebat tapi racun Citseng benar dua luar biasa. Dalam tempo dalam 24 jam semua dagingmu akan copot dan jatuh di tanah. Dalam dunia kecuali obat pemunah dari pehbiay kau, jangankan manusia, sedang doap pun tak akan bisa menolongnya. Di samping itu andai kata sekarang aku memberikan obat pemunah, obat itu hanya bisa menolong selembar jiwamu. Tapi ilmu silat Jia Sam Hiap yang tersohor dalam dunia Kang Ou tak akan bisa pulih kembali untuk selama duanya. Perkataan itu dikeluarkan dengan suara manis dan lemah lembut, seolah dua manusia itu sedang berbicara dengan sahabat karibnya. Hidup atau mati adalah takdir. Kata Tai Giam sambil menahan amarah. Selama hidup Jia Tai Giam belum pernah melakukan apa dua yang tidak baik, sehingga ia boleh tak usah merasa malu terhadap langit dan bumi. Andai kata sekarang aku binasa dalam tangan seorang rendah, sedikitpun aku tidak merasa jerih. Orang itu mengacungkan jempolnya. Bagus. Ia memuji. Nama besarnya Bu Tong Citiap Benar Dua bukan nama kosong. Orang gagah yang kenal Chit Seng Teng dan Bu Siye Ciam tak bisa dihitung berapa banyaknya. Kalau bukan, meminta ampun, mereka yaitu orang dua yang mempunyai tulang punggung tentu mencaci aku. Tapi orang yang seperti Jia Sam Hiap, yang tidak menghiraukan masih akan hidup, aku sungguh jarang menemui. Tai Giam mengeluarkan suara di hidung tapi apakah aku boleh mendapat tahu si dan nama tuan yang besar? Tanyanya, aku hanyalah seorang kecil dalam bah dia kau dan jika Bu Tong P ingin membalas sakit hati adalah kau kau yang akan melayaninya. Jawabnya, malam ini, Jia Sam Hiap akan mati dengan diam dua. Sementara itu, karena leher dan badannya tak bisa bergerak, Jia Tai Giam hanya bisa melihat bendera Piau yang tertancap di pot bunga. Untuk sejenak seluruh ruangan sunyi senyap dan yang terdengar hanyalah bunyi laler yang beterbangan kian kemari. Lain suara yang didengarnya ialah suara nafas Tau Tai Kim yang tersengal dua. Walaupun tak melihat mukanya, ia bisa menebak bahwa Cong Piau Tau itu tengah mengawasi emas yang berkerdepan dengan mata membelalak. Beberapa saat kemudian, barulah terdengar suara Tau Tai Kim. Pintu Aya, Piau apa yang mau diantar? Lebih dulu jawablah pertanyaanku.